7 Hal Yang Tidak Ada di Surga Menurut Alkitab Surga adalah tempat yang dijanjikan bagi umat Allah sebagai tempat kedamaian, kebahagiaan, dan kekekalan. Alkitab memberikan gambaran tentang surga sebagai tempat di mana beberapa hal ini tidak akan ada di sana. Apa saja kah hal tersebut? Mari kita bahas. 1. Tidak ada air mata Di surga tidak ada hal yang akan membuat kita kesal atau membuat kita sakit hati. Tidak akan ada kematian yang menyebabkan kita berduka atau apapun yang menyebabkan penderitaan dalam bentuk apapun. Kita tidak akan pernah menangis atau mendengar orang lain menangis di surga karena tidak ada yang perlu ditangisi. Tidak ada situasi atau keadaan yang akan membuat kita sedih. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4 2. Tidak ada kematian Allah akan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka yang setia. Firman-nya menyatakan, Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 14 hingga 15 3. Tidak ada dosa Alkitab menggambarkan surga sebagai tempat yang bebas dari dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu 21 hingga 22, Di surga, tidak ada kematian, kesedihan, tangisan, atau rasa sakit yang menandakan absennya dosa. Orang berdosa akan berada di lautan api dan tidak ada yang tidak murni yang masuk ke dalam surga. Proses pengudusan oleh Tuhan mencakup tiga fase. Pengudusan posisional, progresif, dan lengkap yang akan menghapus dosa sepenuhnya saat kita berada dalam kemuliaan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2 Glorifikasi yang dijanjikan kepada anak-anak Tuhan termasuk keadaan tanpa dosa, karena dosa tidak bisa ada di tempat kemuliaan Tuhan. Janji dalam Yakobus 1 ayat 14 menyatakan bahwa, di surga kita tidak akan tergoda, karena keinginan jahat dan godaan setan tidak ada lagi di sana. Surga adalah tempat yang sepenuhnya suci, tanpa kemungkinan dosa, dan kita akan dipakaikan kebenaran. Wahyu 19 ayat 8 Pekerjaan Tuhan dalam menyelamatkan kita akan sempurna. Filipi 1 ayat 6 Dan kita akan ditebus sepenuhnya untuk kemuliaan anak domba. Wahyu 5 ayat 6 hingga 10 4. Tidak ada kebosanan Banyak orang khawatir bahwa surga akan menjadi tempat yang membosankan, karena mengira satu-satunya aktivitas di sana hanyalah menyanyi dan memuji Tuhan. Namun, Alkitab menyatakan beberapa aktivitas yang akan dilakukan oleh orang percaya di surga, menunjukkan bahwa surga akan menjadi tempat yang sangat menarik dan penuh sukacita. Pertama, kita akan melayani dan menyembah Tuhan bersama dengan semua makhluk di surga, termasuk malaikat dan orang percaya dari segala bangsa. Wahyu 5 ayat 13 Kita akan terus melayani Tuhan di surga. Pelayanan ini akan menjadi kelanjutan dari hubungan erat kita dengan Tuhan. Kedua, surga digambarkan sebagai tempat perjamuan besar. Yesaya 25 ayat 6 menyebutkan, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ayat lain seperti Matius 8 ayat 11 dan Lukas 22 ayat 30 juga menyebutkan tentang makan bersama dalam kekekalan. Surga akan menjadi tempat perayaan abadi. Wahyu 19 ayat 9 menggambarkan perjamuan kawin anak domba sebagai waktu sukacita besar. Ini menunjukkan bahwa di surga akan ada pesta yang luar biasa. Ketiga, reuni dengan semua orang percaya. Kita akan tinggal bersama semua orang percaya dari masa lalu seperti Abraham, Musa, dan Daud. Ini termasuk bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Hal ini akan menjadi sangat mengembirakan dan menghibur. Keempat, lingkungan yang menakjubkan. Wahyu 21 dan 22 memberikan gambaran indah tentang surga dan Yerusalem baru, yang merupakan tempat tinggal masa depan orang percaya. Deskripsi ini sangat mengagumkan dan membuat kita sangat menantikan hidup di sana untuk selamanya. Dengan berbagai aktivitas yang luar biasa dan lingkungan yang penuh keindahan, surga dijanjikan sebagai tempat yang penuh dengan kegembiraan dan kepuasan yang tak berkesudahan. 5. Tidak ada malam Di surga, tidak akan ada lagi pergantian siang dan malam. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Wahyu 21 ayat 23 Kegelapan tidak akan ada di kota abadi. Tidak diperlukan lampu atau sinar matahari, karena Tuhan Allah adalah sumber terang kota itu. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5 6. Tidak ada relasi keluarga Seperti di bumi Di surga, relasi keluarga seperti yang kita kenal di bumi tidak akan ada lagi. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak akan mengenal satu sama lain, tetapi hubungan kita akan lebih bersifat universal sebagai keluarga Allah. Yesus sendiri mengatakan, Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Matius 12 ayat 50 Di dunia yang akan datang, kita semua memiliki status yang sama, yaitu sebagai anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 26 hingga 28. 7. Tidak ada seks dan pernikahan Alkitab tidak membahas topik seks di surga. Namun, Alkitab membahas tentang pernikahan di surga, atau lebih tepatnya setelah kebangkitan. Dalam Matius 22, orang Saduki mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang pernikahan dan kebangkitan. Mereka bertanya tentang seorang wanita yang menikah beberapa kali, siapa suaminya pada saat kebangkitan nanti. Yesus menjawab bahwa, setelah kebangkitan orang tidak akan menikah, tetapi akan seperti malaikat di surga. Tidak adanya pernikahan di surga menunjukkan bahwa tidak ada seks di surga, meskipun ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Tuhan. Ajaran Yesus di Matius 22 ayat 29 hingga 32 adalah bahwa, 1. Kebangkitan akan terjadi, dan 2. Pernikahan tidak akan ada lagi. Hubungan pernikahan hanya dinikmati di dunia ini dan tidak akan berlanjut di kehidupan berikutnya. Identitas kita tetap ada di surga, tetapi hubungan kita akan berbeda. Dari fakta bahwa tidak ada pernikahan di surga, kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, tidak akan ada prokreasi di surga karena jumlah orang yang diselamatkan sudah ditetapkan dan tidak ada kematian. Kedua, tidak akan ada hubungan seksual di surga karena keinginan duniawi akan digantikan oleh kenikmatan yang lebih tinggi dan memuaskan di dunia yang akan datang. Tidak ada kebutuhan akan seks di surga, seperti halnya tidak ada kebutuhan akan hal-hal lain. Selama berabad-abad, baik suci di Yerusalem, dan korban-korban yang dipersembahkan di sana merupakan inti dari ibadah. Namun, setelah Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban utama, baik suci dan sistem pengorbanan tidak lagi diperlukan. Yohanes 4 ayat 22 hingga 23. Mereka adalah tiruan dari apa yang surgawi. Ibrani 9 ayat 23. Demikian pula, hubungan pernikahan merupakan gambaran hubungan kita dengan Kristus. Ketika kita bersama Kristus, ilustrasi ini tidak lagi diperlukan karena kita akan memiliki kenyataan yang jauh lebih baik. Inilah mengapa Yesus disebut mempelai pria, gereja disebut mempelai wanita, dan perayaan kita di surga disebut pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat 7. Hal terbaik tentang surga adalah kehadiran Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sana, kita akan bertemu langsung dengan anak domba Allah yang telah mengasihi kita dan rela mengorbankan dirinya agar kita dapat menikmati kehadirannya selama-lamanya di surga.